Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Adila sebelas di YouTube channel saya seperti biasa saya mau unboxing lagi ini adalah unboxing Xiaomi Mi 6X verasi 6x 64GB pesanan mas ajis di Banyumas Kelahang ya oke kita lanjut aja untuk unboxingnya tapi sebelum unboxing mohon untuk ditekan tombol subscribe nya kan dan tekan tombol loncengnya biar ada notifikasi kalau ada video-video terbaru dari saya dan intinya saya bisa berkembang untuk membangun channel ini oke untuk lebih lanjut kita langsung aja unboxingnya segi.gun oke kan kita lanjut lagi untuk membahas handphonenya sini kita udah lihat dan kita udah unboxing udah buka ya dari packagingnya disini ada converter ada kartu garansi tapi ini kan distributor gitu kan garansi distributor platinum ya ini lengkap semua dan ini untuk sim ejektor nya ya jadi untuk mas ajis yang mesen ini untuk bisa dikondisikan karena barang insya Allah mulus dan tidak ada travel sedikitpun ya oke dan ini kembali kita lihat untuk adapter charger 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 nya ini karena versi yang dari Cina ya jadi celokannya masih dan ini untuk kabel datanya oke kita lanjut kita cek untuk unit handphonenya oh ini second mungkin penggunaan kerik hitungan minggu ya karena disini kita lihat untuk fisiknya secara lebih detail ini mulus ini mulus banget ya kita lihat dari tampak sebelah kiri bezel dekat tombol volume mulusnya dan ini ada dekat toh dekat colokan charger type-c nya juga mulus dan untuk atasnya kita mulus layarnya pun mulus pasti suka ini karena barangnya sangat mulus banget dan warnanya hitam oke kita langsung aja nyalain untuk cek lebih lanjut untuk layarnya ini ya apa enggak ada masalah dengan lcd-nya ini versi 664 ya Mi 6x Hai Oke ini udah masuk ke menu awal tampilan ya dan untuk masalah kita Hai apa namanya rom-nya ini kebetul rom-nya masih distributor ya Hai masih rom abal-abal jadi bukan rom resminya jadi kalau pengen lebih enak ya harus kita flashkan tiga rom yang resmi disiapkan resmi global gitu jadi ada update yang terbaru otomatis oke ini untuk layarnya aman aja ya tidak ada masalah lcd bersih jadi tidak ada trouble sedikitpun dan fungsional juga baik semua dan miakon juga enggak ada bersih jadi untuk video kali ini mungkin saya akan cukupkan sekian aja terima kasih udah menonton video ini jangan lupa like comment share and subscribe nya gan untuk membantu perkembangan channel saya dan untuk Mas Ajis Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati Terima kasih.